Intro Intinya mah Kita mendapatkan informasi dari ayat tadi Bahwa Kama kutiba ala lathina miqoblikum Ini artinya bahwa tradisi puasa ini Itu bukan tradisi baru Yang dibawa oleh kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tapi tradisi puasa ini Sudah diberlakukan untuk bangsa-bangsa Sebelum kanjeng Nabi Muhammad Artinya di Eskimo dulu Sudah ada ibadah puasa Di Amerika suku Indian ya puasa Di Afrika Termasuk di Tanah Jawa juga sama Sebelum Islam masuk Kita sudah mengenal tradisi puasa Betul gak? Seperti apa sih? Nah dulu Sebelum Islam masuk Para petani itu Kalau sedang musim gangguan hama itu Apakah wereng apa sundep Sekarang ada lagi penyakit baru ya Klowor ya Klowor Tikus macam-macam lah Ada apel Ada klowor Ada sundep Ada kayak emas ya Tikus Nah dulu orang itu Kalau Menghadapi Tanam padi dan banyak penyakitnya Puasanya Namanya sedawuh Muasani tikus Sambil aja Mangani parini sampean Namanya itu puasa sedawuh Jadi supaya tikusnya gak doyan gitu Supaya Keong racunnya itu Eh keong racun Keong emas Ya Tidak makani padi kita Puasa Hanya saja Puasanya itu Sampai jam 10 Kalau 10 makan Jam 10 Jam 10 Ya jadi gak boleh sarapan Terus ada lagi Puasa Namanya Puasa ngemat Nah Puasa ngemat tuh dulu tuh Bukannya itu Bukan maghrib Tapi Sekitar jam 3 Asar lah Puasa ngemat Dan bahkan setelah Masuk Islam kesini Puasa ngemat itu Puasanya sampai asar Tapi yang dibaca Ayat-ayat Al-Quran Mpamanya ada Pemuda kita ini Jatuh cinta sama cewek disini Cintanya ditolak Kalau cinta ditolak Dukun Itu dia Puasanya itu sampai asar Yang dibaca Itu Ayat-ayat Al-Quran Seperti Kalau Al-Quran Si Apa Si Yurat Bihil Jibalu Aku lima Bihil Mauta Dan sebagainya Atau juga Ithqala Yusuf Li Abihi Ya Abati Ini Ra'aitu Ahda Asyarakaw Kawawasam Sawal Kamara Ra'aituhum Li Baca Sewu ya Sewu Komil Tuk Ya Terus ada lagi Di surat Yusuf juga Memang Yusuf Ini surat cinta Surat cinta Ini Percintaan Yang luar biasa Yaitu Falam Mara Aynahu Akbarnahu Wa katana Aidyahunna Wa kulna Hasadillahi Mahada Basara Inhada Ila Malakun Karim Diwasa Ping Ruang Ibu 500 Nah Kalau sudah itu Enggak mempan Nah Pati geni Sampai Maghrib Enggak makan Sampai subuh Nah Kalau enggak mempan juga Ngebleng Tulung dina Tulung bengi Iya Yang namanya Ngebleng Atau Yang namanya Apa Kalau disini Mati geni Mati geni Seperti geni Itu Berbagai macam Tradisi puasa Ada ke Ragam Ada lagi Puasa Untuk Kecantikan Ada Namanya Diet Ya Itu Iya Jadi Orang perempuan Itu kan Sangat Memperhatikan Sekali Kecantikan Sangat Memperhatikan Kecantikan Nah Ini Enggak Taulah Karena Mungkin Anatomi Perempuan Berbeda Jadi Perempuan Itu Kalau Makannya Kebanyakan Itu Gemuk Biasanya Nah Orang Perempuan Sudah Gemuk Santiknya Hilang Iya Bakal Melaku Lih Kayak Uur Riab 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 Kan Ini Lebih Ayunya Nah Kalau Sudah Begitu Segera Puasa Namanya Diet Itu Kemudian Ada lagi Puasa Yang Jenisnya Tidak Makan Yang Bernyawa Iya Kan Kalau Pasar Ramadhan Memakan Ini Puasa Tidak Makan Yang Bernyawa Sampai Ada Lagi Puasa Kesaktian Nah Ingin Bisa Terbang Ingin Bisa Lipat Bumi Gitu Kira-kira Jakarta Surabaya Sekejap Mata Gitu Nah Puasanya Itu Mutih Biasanya Itu Hanya Makan Nasi Putih Sama Air Putih Tidak Boleh Makan Apa-apa Ada Lagi Puasa Namanya Puasa Detoksifikasi Puasa Kesehatan Tujuannya Adalah Detoks Itu Membersihkan Perut Kita Dari Racun Racun Tubuh Jadi Artinya Bahwa Kita Ini Setiap Hari Makan Yang Dimakan Apa Sambal Goreng Deng Deng Bergedel Otokowok Enceroj Kripik Krupuk Lantak Opak Rengginang Masuk Semuanya Setiap Hari Perut Kita Menggiling Makanan Makanan Nah Itu Makanan Yang Dicernak Dalam Perut Meninggalkan Sisa Sisa Nah Nantinya Disebutnya Dengan Racun Tubuh Nah Itu Namanya Racun Tubuh Jadi Bukan Dari Luar Tapi Dari Setiap Hari Hari Buat Goreng Gesek Goreng Sabrang Goreng Bawang Goreng Terasi Lama-lama Warnanya Kayak Apa Nah Melekat Disitu Nah Perut Kita Juga Sama Setiap Hari Masak Mengolah Makan Kita Juga Akan Tersisa Disitu Itu Namanya Detox Atau Racun Racun Tubuh Nah Juga Dianjurkan Suruh Puasa Namanya Puasa Detox Sivik Kasih Ada Lagi Puasa Dengan Tujuan Untuk Mencegah Terjadinya Infeksi Karena Tubuh Kita Ini Ketika Dioperasi Dioperasi Bu ya Jangan Dikoperasi Dioperasi Dioperasi Itu Di Belek Biasanya Operasi Sesar Atau Juga Operasi Segala Macem Itu Setiap Ada Luka Itu Hematopoietic Pluripoten Yang ada Di dalam Sungsum Ini Itu Memproduksi Lekosid Lebih Banyak Untuk Menyerang Virus-virus Bakteri-bakteri Yang masuk Melalui Luka Itu Yang menyebabkan Nantinya Infeksi Infeksi Itu Terjadinya Perkelahian Pertempuran Antara Bakteri Kuman-kuman Mikroba Dan sebagainya Dengan Lekosid Lekosid Itu Namanya Sel Darah Putih Disitulah Terjadi Pertempuran Nah Nanti Kalau Pertempurannya Itu Sengit Badan kita Menjadi Meriang Terjadi Pembengkakan Nah Lekosid Kita Semakin Banyak Yang Sebetulnya Idealnya Rp160.000 Sampai Rp180.000 Per Mili Itu Nah Itu Bisa Meningkat Sampai Rp200.000 Rp300.000 Kalau Kebanyakan Itu Namanya Lekimia Nantinya Kebanyakan Sel Darah Putih Juga Sama Atau White blood cell Kata orang Inggrisnya Atau Istilah Kedokterannya Namanya Lekosid Itu Nantinya Dalam Pertempuran Ada Korban-korban Dari Kedua Belah Pihak Nantinya Korban-korban Itu Akan Tersisa Di Yang Kena Infeksi Itu Namanya Nanah Nanah Itu Korban Dari Kedua Belah Pihak Sel-sel Yang Rusak Menjadi Nanah Dan Baunya Bacin Nah Infeksi Ini Bisa Sampai Menimbulkan Kematian Jangan Sembarangan Nah Makanya Untuk Orang Yang Akan Dioperasi Itu Selalu Oleh Dokter Disuruh Puasa Betul Nah Itu Kenapa Supaya Lekosidnya Siap Tempur Gitu Nah Makanya Silahkan Kalau Bulan Puasa Ibu-ibu Sering Masak Lagi Ngisir Bawang Tiba Sret Kesiletangnya Kalau Bulan Puasa Itu Jarang Infeksi Kenapa Karena Tubuh Kita Sedang Dalam Keadaan Istimewa Itu Makanya Cukup Dilaps Alkohol Sudah Selesai Dan Langsung Besoknya Kering Nah Itu Tapi Kalau Orang Yang Luka Dilek Perutnya Paginya Makan Kenyang Ya Mati Nantinya Ya Karena Nanti Terjadi Infeksi Nah Itulah Makanya Berbagai Macam Tujuan Tujuan Puasa Itu Bermacam Macam Tujuan Untuk Kecantikan Untuk Kesehatan Untuk Ngomat Untuk Segala Macam Lancar Rizki Itu Semuanya Mangga Tradisi Tradisi Itu Mangga Barangkali Disini Ada ancaman Serangan Tikus Cobalah Sedau Tapi Ini Bukan Buah Sarapan Untuk Lain Artinya Ditahan Perut Kita Pagi Jangan Sarapan Nanti Jam Sembilan Atau Jam Sepuluh Boleh Makan Itu Boleh Silahkan Itu Tradisi Kita Berdoa Kepada Allah Dengan Mengurangi Makanan Kita Ini Juga Sama Itu Mendukung Terkabulnya Doa Kita Percaya Percaya Bahkan Menjadi Tradisi Lagi Banyak Orang Tua Dulu Sekarang Sudah Tidak Ada Dulu Itu Banyak Orang Tua Yang Puasa Untuk Mendoakan Anak Anaknya Nah Ini Yang Hilang Tradisi Lama Sudah Hilang Sedau Sudah 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 Puasa Kesehatan Sudah Sudah Jarang Terjadi Ya Sekarang Orang Perempuan Cuek Suka Gemuk Kayak Derm Ka Dekala Misin Ka Iya Memahaman Ya Itu Namanya Sebab Bagaimanapun Kalau Orang Itu Badannya Kegemukan Namanya Apa Obesitas Perlu bahwa obesitas itu dulu dianggapnya gejala gejala karena gejala itu apa? ya gejala ada sesuatu penyakit gejala seperti itu seperti sakit kepala sakit kepala itu bukan sakit sebetulnya itu gejala terinfeksi kepala sakit betul enggak? terlambat makan kepala sakit juga salah makan kepala juga kurang duit? sama itu jadi sakit kepala itu bukan gejala jadi kalau sakit duitnya karena penyakit kanker kantong kering nah itu obatnya duit iya istri ini kalau istrinya muring-muring tuh mumet pegangin pengen duit sengake merah sogan jangan dikasih aspirin itu gejala nah jadi sakit yang ada di kepala itu bukan penyakit tapi gejala oke nah dulu obesitas itu dianggapnya gejala tetapi sekarang sudah masuk dalam daftar penyakit dalam patologi bahwa obesitas sudah disebut penyakit sakit karena dengan obesitas ini banyak sekali pengaruhnya bisa jantung bisa penyumbatan bisa sampai menghalang-halangi orang tidak bisa punya anak berat badan berlebihan napasnya sesek dan seterusnya kena jantung bisa berkenal jantung itu berdekunya tertekan dengan lemak-lemak yang terlalu banyak gitu nah ini semuanya adalah puasa-puasa sebelum Islam itu sudah ada sekarang masih berlangsung jangan dibidahkan jangan dimurtadkan itu tradisi yang baik silahkan masalah tetap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala iya